Koin tersebut adalah koin peringatan kemerdekaan yang berbahan baku emas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Jumpa kembali bersama Danendra Channel Tentunya masih di pembahasan koleksi yang cantik, unik, dan menarik Apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia Untuk pembahasan saat ini kembali kita akan memberikan satu fakta dan bukti Bahwa koin tahun 70an memiliki nilai jual yang sangat tinggi Bahkan jutaan rupiah Jadi simak video ini secara full durasi Biar informasi yang nanti saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat Serta buat sahabat-sahabat tidak gagal paham Dan jangan lupa juga yang baru saja menemukan channel ini Mohonlah kiranya untuk memberikan dukungan dengan cara ketik like dan subscribe-nya Serta bunyikan tanda lonceng Agar selalu mendapat update terbaru dari video danendra channel Koin tahun 70an memang menjadi fenomena yang sangat mengembarkan sahabat Waik koin tahun 78 bergambarkan gunung wayang Ataupun koin 1973 bergambarkan rumah dadang Memang selalu menjadi pemberitaan yang viral di media sosial Tapi untuk kesempatan saat ini Sengaja saya akan membahas koin yang dikeluarkan Bank Indonesia di tahun 1970 Koin tersebut adalah koin emas yang dicetak Bank Indonesia sebagai koin peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Koin tersebut bergambarkan burung cendrawasih Tapi mohon diingat buat sahabat-sahabat Koin yang saya maksud bergambarkan burung cendrawasih Bukanlah koin yang bergambarkan burung cendrawasih pecahan 50 rupiah 50 rupiah tahun 1971 Koin yang saya maksud adalah koin peringatan kemerdekaan Yang dikeluarkan Bank Indonesia di tahun 70 bergambarkan burung cendrawasih Koin tersebut adalah koin peringatan kemerdekaan yang berbahan baku emas Dengan nominal 2.000 rupiah Jadi simak baik-baik penjelasan kali ini Kata bahwa koin bergambarkan cendrawasih memang memiliki nilai jual yang sangat tinggi Ini adalah salah satu lelang yang dilakukan Master Numismatik pada tanggal 6 Agustus 2023 Poin ini adalah koin emas bergambar cendrawasih atau pecahan 2.000 di tahun 1970 Jadi mohon diingat poin cendrawasih dimaksud adalah poin peringatan tahun 1970 Dengan harga awal dibuka dengan 200.000 dengan kelimpatan 100.000 rupiah Poin ini dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2023 Ini seperti ini koinnya sahabatku Ini adalah 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Jadi adalah koin peringatan Ambilan dibaliknya bergambarkan logo Garuda Pancasila Dengan angka tahun 1945 sampai 1970 dengan pecahan 2.000 rupiah Dan dapat disimpulkan Dari kadar emasnya ini adalah 5 gram atau 4,9292 Dapat disimpulkan ini 5 gram sahabatku Kita lihat penawarannya seperti apa Pertama kali langsung ada penawaran 2.000.000 rupiah Kemudian disusul 2.200.000 2.300.000 2.400.000 Disusul kembali 2.500.000 Langsung ke 3.000.000 rupiah Kemudian 4.000.000 rupiah 4.200.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.500.000 7.500.000 8.500.000 8.500.000 8.600.000 8.700.000 8.800.000 8.900.000 Dan langsung ke 9.000.000 9.100.000 9.100.000 9.200.000 Mulai penghitungan 9.200.000 9.300.000 9.500.000 9.600.000 9.700.000 Disusul langsung 9.800.000 Langsung penghitungan Dan 9.900.000 Penghitungan kembali Sahabatku 10.000.000 Akhirnya penghitungan 10.000.000 1.000.000 10.000.000 2.000.000 Dan 10.000.000 3.000.000 Akhirnya Lelang ini Dimenangkan Master Numismatik Di angka 10 juta rupiah Ini sahabatku 10 juta rupiah Ini adalah lelang sahabatku Lelang oleh salah satu master numismatik di Indonesia Dari lelang tersebut dapat kita simpulkan sahabatku Memang koin ini memiliki nilai harga yang sangat tinggi Koin bergambarkan cendrawasih Tapi yang jelas bukanlah koin cendrawasih pecahan 50 rupiah tahun 1971 Melainkan koin cendrawasih tahun 1970 yang berbahan baku emas Koin tersebut adalah koin peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Jadi buat sahabat-sahabat mohon jangan gagal paham Koin cendrawasih yang berharga mahal adalah koin peringatan kemerdekaan yang ke-25 Bukanlah koin kemerdekaan tahun 1971 pecahan 50 rupiah Dan buat sahabat-sahabat yang memiliki koin tersebut Tentunya sangat beruntung sekali sahabatku Dikarenakan memiliki nilai jual yang sangat tinggi Bahkan mencapai puluhan juta rupiah Baik sahabatku dimanapun Anda berada Kiranya cukup sekian ya informasi atau pembahasan saat ini Tentang koin cendrawasih yang berharga jutaan rupiah Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan kita tentang uang lama dan uang kuno Indonesia Ya cukup sekian Salam hormat selalu Salam damai selalu Salam pecinta uang kuno Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton